Sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Desa Duat, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo dilakukan pada Senin 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dalam sidang, pelaku pembunuhan bernama Henry Taryatmo, 41 tahun, difonis hukuman mati. Pihak keluarga korban mengaku puas dengan fonis yang diberikan kepada pelaku. Perwakilan keluarga korban bernama Samsiatun, 46 tahun, tampak tak bisa menahan rasa leganya saat ketua hakim memfonis hukuman mati. Bahkan air matanya meneta setelah mendengar fonis tersebut. Dikutip dari tribunews.com, selasa 16 Februari 2021, ia mengaku puas dengan fonis itu. Lebih lanjut, ia menjelaskan fonis pidana mati terhadap pelaku setimpal dengan perbuatan pembantaian yang dilakukan terhadap anggota keluarganya. Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Sukoharjo menjatuhkan hukuman mati terhadap Henry Taryatmo, 41 tahun, pada Senin 15 Februari 2021. Sidang di PN Sukoharjo yang dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat berjalan cukup panjang, hingga akhirnya putusan dibacakan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pejabat humas PN Sukoharjo, Saiman mengatakan fonis tersebut dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses peradilan. Pejatuhan hukuman fonis mati diperkuat dengan sejumlah temuan di lokasi kejadian. Bercak darah bercecaran di dalam rumah menjadi salah satu temuan yang memperkuat hal tersebut. Saiman mengungkapkan tidak ada fakta-fakta hukum yang bisa meringankan fonis yang dijatuhkan untuk terdakwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!